Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada hari Selasa meninjau pasar bulu di Kota Semarang untuk memantau stok dan ketersediaan ras. Didampingi oleh Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu Zulkifli Hasan mengakui harga beras premium lokal masih terus melonjak di berbagai daerah. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek stok dan harga beras di pasar bulu jalan MGR Sugiyo Pranoto Semarang pada hari Selasa. Bersama jajarannya, Mendak menuju ke pedagang sembako atau bahan pokok kemudian mendengarkan keluh kesah para pedagang soal kelangkaan beras. Julhas mengakui jika saat ini kondisi stok beras memang menipis. Tidak hanya di Kota Semarang saja, pada sejumlah daerah di provinsi lain pun beras juga mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan, pemicu kenaikan harga ini dikarenakan masih dalam awal musim tanam. Saat ini, beras premium dijual di harga Rp85.000 per 5 kg. Sama ya, saya keliling kemana-mana, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bekasi, sama Bapak Mesirnya, Rp85.000. Memang beras premium beras lokal harganya naik. Sampai hari ini masih bergerak lagi. Karena beras lokal yang diminta itu, produksinya turun. Kita berkirakan Januari, Maret dibanding tahun lalu, itu Rp2.000.000 lebih bedanya. Artinya, dua turun, indah musim. Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hefea Renta Gunaryanti Rahayu mengatakan, jika beras saat ini masih menjadi salah satu komoditi yang harganya tinggi. Untuk di Kota Semarang, ketersediaan beras saat ini juga masih dalam menunggu masa panen. Kedepan, Mbak Ita Saapan Akrabnya telah meminta kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan beras. Ia juga mengimbau agar masyarakat bisa beralih sementara ke beras subsidi mengingat kualitasnya juga baik. Kita harapkan, justru nanti dari Dinas Perdagangan selalu memonitor. Karena kalau supaya yang SPHP-nya itu nanti berkurang, otomatis kan nanti harga SPHP pun juga akan naik. Karena biasanya kan kalau permintaan tinggi, kemudian persediaannya kurang, pasti juga terjadi kenaikan harga. Nah, kalau yang premium tadi disampaikan bahwa itu memang tergantung dari masa panen. Sehingga tidak bisa dibeser, tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan apapun. Karena memang tergantung dari stok beras yang ada di lokasi. Mengatasi kelangkaan ini, pemerintah tengah berkoordinasi dengan Bulog untuk segera menyediakan beras berlebel SPHP atau beras subsidi yang dijual berkisar 11.000 rupiah per kilogram. Pemerintah juga meminta kepada masyarakat untuk tidak panik karena beras sebanyak 250 ton akan segera digelontorkan. Lebih lanjut, untuk stok beras di bulan Ramadan, Bulog juga telah melaporkan jika mempunyai stok sebanyak 2 juta ton. Pemerintah memastikan jika kualitas beras yang tersedia ini juga tidak kalah dengan beras premium. Demi Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang